Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini gue mau ngabulin request dari kalian yang udah lama banget Sorry banget gue baru bikin videonya sekarang Jadi gue akan battle Emina Brightstuff Agne Prone Skin sama Emina Brightstuff yang biasanya Buat kalian yang udah penasaran banget, pantengin video ini dari awal sampe akhir Dan jangan lupa buat like dulu video ini dan juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe Dan nyalin juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue Oke kita langsung masuk ke battle-nya, go! Jadi guys gue akan bahas dulu dari packaging di antara kedua produk ini Jadi yang bedanya itu, yang sebelah kiri ini Agne Prone Dan yang sebelah kanan Emina Brightstuff yang biasanya Atau yang biasa Jadi bedanya itu, untuk Agne Prone Skin dia ada list birunya di tengah sini Untuk yang Brightstuff biasa dia ada list goldnya Dan dari kedua produk ini sama-sama SPF 15 Jadi dia sama Dua-duanya udah dermatologi kali tested Jadi udah aman Dan dari kedua produk ini sama-sama ada alkohol dan juga sama-sama ada fragrance-nya Kedua produk ini isinya sama-sama 20ml juga Dan juga udah BP foam guys Untuk kemasan dalamnya itu hampir sama Dia ada list birunya untuk yang Agne Prone Skin Dan untuk yang Brightstuff biasa dia biasa aja Terus sekarang gue akan masuk aja ke kandungannya Jadi untuk yang Agne Prone Skin dia ada kandungan Cinnamon Bark Extract Dia fungsinya sebagai sebum regulator gitu Dan juga untuk shooting agent gitu Jadi untuk mengontrol minyak dan juga untuk menenangkan gitu loh Kalau yang Brightstuff biasa dia mengandung vitamin E Dan kedua-duanya ini mengandung ekstrak summer plump Jadi bedanya kalau yang Agne Prone Skin ini ada cinnamon barknya Kalau yang Brightstuff biasa ini dia ada vitamin E-nya Dan kedua-duanya ini mengandung niacinamide Jadi bagus banget buat kulit kalian Dan gue akan bacain klaimnya dari kedua produk ini Jadi untuk yang Agne Prone Skin dulu ya Jadi dia non-comedogenic, non-acneogenic Terus dia bilang juga double brightening agent Jadi dia double mencerahkannya gitu Dan yang Agne ini dia bilang cerah natural glowing Dia juga bilang bisa untuk mengontrol minyak dan menenangkan jerawat Terus klaimnya juga kulit sehat dan lembab Untuk yang Brightstuff biasanya dia bilang anti-polutan Wajah sehat cerah merona dan juga tidak kusam Jadi dia fokus untuk mencerahkan gitu dan juga melembabkan Jadi kedua-duanya sih sebenernya bagus sesuai kebutuhan kalian aja Dan sekarang kita lanjut aja untuk teksturnya Gue akan taruh yang Emina Brightstuff ini di atas Eh untuk Agne Prone Skin di bagian atas Dan yang Brightstuff biasa gue taruh di bagian bawah Jadi kalian bisa lihat kalau yang Agne Prone Skin dia lebih putih gitu warnanya Dan kalau yang Brightstuff biasa dia warnanya agak sedikit keren gitu Putih-putih krog gitu Dan kalau yang Agne Prone Skin ini dia lebih watery Itu kalian bisa lihat dia lebih turun Dan kalau yang Brightstuff biasa ini dia lebih creamy Jadi dia tuh creamy banget dia gak turun gitu Tapi kalau yang atas lebih turun Dia watery gitu Dan pada saat gue blend tuh dia beneran watery Dibandingkan dengan yang bawah ini Kalau untuk wanginya dia sama-sama wangi plump gitu Wanginya sama banget Dan kalau yang Agne ini agak lebih lama di blend Dan kalau yang Brightstuff biasa dia agak lebih mudah di blend Dia lebih meresak gitu tuh lebih gampang Kalau yang ini tuh lama banget Kita perlu berkali-kali untuk nge-blendnya Kalian bisa lihat tuh yang bawah udah mulai hilang Padahal gue taruhin produknya sama banyak Dan sekarang gue akan langsung cobain aja di wajah Supaya kalian bisa lihat nanti apa perbedaannya Jadi gue akan taruh yang Agne Prone Skin di sebelah kiri Dan yang Brightstuff biasa di sebelah kanan Nanti gue akan kasih garis tengah gitu Atau gue kasih produknya di kanan-kiri gue Jadi kalian gak akan Jadi gue mau pakein yang Agne Prone Skin dulu di wajah Gue mau blend yang ini dulu Baru selanjutnya yang Brightstuff Supaya kalian lihat dulu Supaya gue gampang juga sih nge-blendnya Udah ini dia untuk yang Agne Prone Skin Dan sekarang gue akan pakein yang Brightstuff biasa di sebelah kanan Nah guys jadi ini yang udah gue pakein di wajah Di sebelah kiri gue ini gue pake Agne Prone Skin Dan yang sebelah kanan gue pake Brightstuff Jadi gue akan kasih tau dulu rasa dan bedanya Jadi kalian bisa lihat nih Dari Dari keduanya Yang sebelah kiri yang Agne Prone Skin ini Dia lebih glowing Lebih mengkilat Tapi dia gak minyak gitu Dia memang glowing Dan kalo yang sebelah kanan ini Yang Brightstuff biasa Dia lebih matte Dan dia lebih putih gitu Agak cerah gitu Jadi gue kayak udah pake bedak gitu loh Yah ada suara air ya Mau kasih tau dulu nih gimana rasanya Jadi kalo yang sebelah kiri yang gue rasain Dia halus gitu Kulit gue tetep lembab Lembab tapi gak yang berminyak Dia cuman mengkilat aja tuh Mungkin ini yang dia sebut sebagai glowing Tapi menurut gue dua-duanya sama-sama Kayak bikin warna putih-putih gitu Kayak white case gitu Tapi kalo untuk yang Brightstuff Dia lebih matte Dan gue kayak udah pake bedak gitu Tapi bedak yang warna putih gitu Mungkin kalo kulit kalian cerah Ini akan bagus banget Tapi karena kulit gue sel matang Jadi agak gak nyatu gitu Dengan warna putihnya ini Jadi gue agak kurang nyaman gitu Dan kalo yang Acne ini tadi Pada saat di blend Dia lebih watery Kalo untuk yang Brightstuff ini Dia lebih cream Tapi dia malah lebih gampang di blendnya gitu Langsung meresap Kalo yang Acne Prone Skin Dia agak lebih lama Supaya kita ngeblend dia Sampai putih-putihnya itu hilang gitu Sampai meresap ke wajah itu Lumayan agak lebih lama Tapi dari keduanya ini Gue ngerasain sih Dua-duanya sama-sama ringan di wajah Jadi gue gak ngerasa berat sama sekali Cuman kalo yang Acne Prone Skin ini Dia white case Terus campur glowing Jadi kalo di kamera tuh Jadi gak oke gitu Tapi kalo untuk di Realnya Itu gak terlalu yang white case banget Mungkin karena di kamera Dan kena lampu Dia jadi mantul white case-nya Kalo yang ini Dia lebih matte gitu Walaupun di kamera Dan di Realnya ini Tetep biasa aja gitu Kayak pake badak aja gitu Dan kalo untuk harganya Buat kalian udah penasaran Untuk yang Acne Prone Skin ini Harganya Rp 28.500 Dan untuk yang Bright Stuff ini Harganya Rp 23.500 Jadi dia selisih Rp 5.000 gitu Di antara kedua ini Nah jadi kalian bisa pilih nih Mana yang kalian cocok Sesuai dengan jenis kulit kalian Jadi kesimpulannya Gue sih lebih suka sama yang Bright Stuff Biasa Karena dia tuh gak bikin Dia bikin nambah warna Tapi gak bikin wajah gue Jadi mengkilat gitu Jadi putih-putihnya tuh Jadi kayak gak mantul gitu Dia memang lebih kayak tone up wajah gue Jadi lebih cerah gitu Tapi dia gak bikin mantul-mantul Yang menjadinya malah abu-abu gitu Jadi masih oke lah Untuk white case-nya Terus yang Bright Stuff biasa ini Lebih ringan juga Dan gampang buat di blend Jadi kalo gue lagi buru-buru tuh Enak banget dipakenya Tapi sayangnya Kalo yang Bright Stuff ini Gak kayak Acne Prone ini Jadi dia mah Gak ngeklaim kalo dia tuh Non-comedogenic Jadi kemungkinan dia bisa bikin kita Comedon Kemungkinan dia bisa menyumbat pori Yang bisa menimbulkan jerawat Kalo kita gak bersihin dengan baik ya Jadi gue saranin kalian Kalo pake Bright Stuff ini Double Cleansing Supaya gak ada Sisa-sisa Skincare yang menyisa di kulit kalian Sebenernya gue suka banget sih Sama tekstur yang Acne Prone Skin ini Tapi sangat disayangkan banget Kalo dia kayak Double Brightening gitu Jadi double mencerahkannya gitu Jadi sebenernya gue kurang suka Untuk yang mencerahkan-mencerahkan gitu Karena kulit gue yang sawo matang Kayaknya gak cocok banget Sama yang putih-putih gitu Jadi padahal Teksturnya tuh udah enak banget Ringan dan non-comedogenic Seperti yang gue suka gitu Kira-kira kalian suka yang mana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya Oke, sampai disini aja videonya Buat kalian yang ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan buat kalian yang ada Request video apa yang harus gue bikin Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Atau kalian bisa juga DM gue di Instagram Di atrisaklorendo Yang gue tulis di atas Dan makasih banget gue ucapin Buat kalian yang udah nonton videonya Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa tinggalin jejak like-nya Dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Dan nyalin juga loncengnya Supaya kalian gak pertinggalan Update-up video terbaru dari gue Jadi gue akhiri videonya aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax